Terima kasih banyak buat narasumber kajian sebelumnya ya Mbak Azmi sama Mbak Luki. Karena dari penelitian itu kemudian saya baca kembali Talal Asad yang dulu sempat sekilas membaca cuma lewat begitu saja karena memang belum banyak bacaan-bacaan yang lain. Akhirnya nggak bisa diskursif juga, nggak bisa ngerti apa yang diomong Talal Asad ini sebenarnya. Jadi bersyukur karena kemarin Mbak Azmi sama Mbak Luki membahas itu lagi, saya akhirnya coba baca lagi. Dan luar biasa memang Talal Asad ini. Makanya saya sampai kemudian bilang bahwa tulisan Talal Asad yang ini, the idea of anthropology of Islam ini. The idea of anthropology of Islam ini itu jadi harus balik gitu loh buat teori sosial. Dari yang sebelumnya itu dikuasai oleh orang-orang Barat dalam tanda kutip, kemudian Talal Asad datang dan mematikan semua itu menjadi kemudian... Keren sekali ya, maksudnya bisa dipakai di banyak sekali disiplin keilmuan. Misalnya dia di catatan kaki nanti bisa ditelisik di bawah, kalau kemudian catatan antropologi Islam ini juga bisa digunakan di dunia tafsir misalnya. Saya sendiri sekarang sedang meneliti masalah naratif teori, teori naratifnya Mimesisnya Riker yang disitu ada tiga tahapan yang ada masa lalu, masa gini dan ada tahapan. Ada filsafat kemewaktuan ya, yang terkait antara Agustin, kemudian Aristo, dan kemudian ada Heidegger, kemudian diwadukan sama Riker itu sayangnya masih dengan Gertz gitu loh, Clifford Gertz. Kalau yang di bukunya Talal Asad yang kali ini, Clifford Gertz ini dikritik ya, ada beberapa sisi dari Gertz yang itu nggak bisa dijadikan patokan untuk kemudian meneliti antropologi secara konseptual yang bisa diskursif. Karena ini teori, yang namanya teori nanti itu pasti bertumbukan satu sama lain. Ada yang ini nggak cocok, ini nggak cocok, kemudian artikel yang di-share oleh Mas Nata tadi yang ditulis oleh Mas Muhammad Rafiq, saya juga baru tahu itu Mas Muhammad Rafiq, itu menurut saya nggak sesuai ya, konteksnya nggak bisa memuat apa yang ditulis Talal Asad di artikelnya kali ini gitu loh. Jadi justru sebaliknya, kalau Talal Asad di sini, di bagian yang pertama kalau teman-teman baca di situ, dia mau coba untuk mulai ya, membikin frame baru, gimana sih caranya kita untuk lihat antropologi Islam itu sebenarnya. Apakah dengan caranya Hamid Elzin, atau dengan caranya ini apa namanya, Gellner, atau dengan caranya Clifford Gertz. Cuma dari sampai ke bawah, Talal Asad ini lebih seneng ya, dalam tanda kutip, untuk ngiritisin tulisannya Gellner gitu loh. Oke, langsung aja masalah di, itu yang di bab satu itu ya, nanti secara-secara teoritis itu bisa dibaca sendiri sebenarnya teman-teman, dan nggak seberapa sulit di bagian yang pertama itu. Di bagian yang kedua, dia udah mulai masuk ke pembahasan tentang caranya untuk kritisin Gellner itu sendiri. Jadi, yang pertama dia kritisin itu, ungkapan Gellner ya. Ini saya coba untuk ngulas dari yang saya ingat, dari yang saya baca aja ya. Nanti kalau misalnya ada yang lepas, mungkin teman-teman bisa ngingetin lagi, dan 10 menit mungkin cukup nanti kita bisa diskusi yang lebih panjang. Yang pertama, yang Talal Asad kritisi dari Gellner adalah ucapannya yang bilang kalau tradisi Kristian atau diskursus di umat Kristen itu lebih jarang terkait dengan masalah politik. Jadi, aktivitas politik yang dilakukan oleh umat Islam itu lebih intens gitu loh, daripada yang dilakukan oleh umat Kristen. Jadi, kemudian makanya apa yang dilakukan umat Islam akhirnya secara antropologi dikait-kaitkan dengan politik. Nah, dari sini kemudian Talal Asad nggak seperti itu, kayak gitu kata dia. Nggak seperti itu, tapi yang benar umat Kristen itu juga punya background politik yang sangat berpengaruh terhadap budaya. Misalnya kemudian kolonialisasi. Makanya artikel Talal Asad ini kan ada kaitannya dengan isu-isu pasca kolonial, kalau teman-teman sudah kenal dengan isu itu nanti. Isu-isu pasca kolonial yang belakangan mulai dibahas ya di lingkarannya UGM sama kemudian... ...lingkaran UGM, UIN Jogja sama Pak Budi Arjiman itu loh. Pak Budi Arjiman. Apa? Lupa saya. Universitas Kristen di Jogja itu loh. Lupa saya. Oke. Itu. Dibahas di lingkaran itu. Isu tentang pasca kolonial sudah mulai rame dibahas belakangan ini di bagian itu. Kalau teman-teman penasaran dengan isu pasca kolonial, sebenarnya buku yang enak untuk dibaca sebenarnya ya... Satu, bukunya Pram sendiri, yang tetraloginya, atau bukunya, ini kalau yang novel, atau bukunya Animal Farm. Animal Farm-nya George Orwell. Tapi yang terjemahannya ini ya, yang terjemahannya Mahbub Junaidi. Itu yang bagus. Kalau yang terjemahannya yang lain, saya belum bisa jamin bagus atau enggak. Tapi kalau yang George Animal Farm-nya yang diterjemahannya, Pak Mahbub itu bagus kalau menurut saya. Kalau teman-teman mau mendalami isu pasca kolonial. Tapi nanti kalau setelah nyambung ya isu pasca kolonial itu dengan apa yang dibahas, dibahas talal asal di bab dua ini sebenarnya enggak. Enggak jauh-jauh dari itu. Di sini kemudian dia bilang kalau secara politik umat Kristen itu enggak kalah pengaruhnya dengan umat Muslim. Enggak kok umat Muslim yang kemudian secara budaya dikait-kaitkan dengan politik. Oke. Lanjut aja. Terus. Begini. Jadi. Kenapa kok kemudian saya balik lagi ya. Balik lagi ke judul. Sorry-sorry agak-agak berantakan ini nanti omongannya. Saya balik lagi ke judul. Masalah arus-arus balik itu tadi. Jadi sebenarnya itu terinspirasi dari Maksudnya Pram sendiri sih judulnya arus balik itu. Senang sekali ketika membaca bukunya, artikelnya Talal Asad ini kemudian mendapati Satu ide yang jenuin menurut saya. Satu ide yang jenuin. Terus itu datang dari umat Islam itu sendiri dengan backgroundnya yang kemudian Tau seluk-seluk-seluk Maksis dan lain sebagainya. Akhirnya dia bisa Bisa Membantah Omongan-omongan yang terkait dengan Maksis. Kemudian Teori-teori sosial disini Detail ya. Detail dan Kalau teman-teman mungkin gak kenal sama Gertz dan kemudian Gellner mungkin agak susah. Saya pribadi untuk Gellner gak seberapa dalam baca bukunya Gellner ya. Mungkin saya cuma tahu sedikit banyak masalah folk tradition dan grid traditionnya Gellner. Tetapi gak dalam mendalami gimana bukunya teorinya Gellner itu kayak gimana. Cuma disini yang perlu digarisbawahi dari teori Talal Asad ini Itu Yang mau dibantah justru itu. Gak bisa diskemakan. Kalau Gellner itu kan diskemakan ya. Ada hirarki. Nanti itu ada yang Tradisi urban. Ada yang kemudian Tradisi Kalau tulisannya Asad disini tribes ya. Atau Ya suku-suku. Atau orang-orang pedesaan. Ada tradisi Ortodox. Ada yang kemudian Ada yang Kemudian Ortodox. Ada yang Practical. Kalau istilahnya sendiri disini ada di alaman-alaman terakhir itu ya. Kebalikannya Ortodox itu apa. Saya lupa secara istilah. Oke. Cuman disini yang perlu digarisbawahi sebenarnya. Itu adalah diskursif tradisinya itu sendiri. Yang kemarin di 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 Papernya Mbak Azmi sama Mbak Luki itu Mau coba dibahas ya. Untuk Untuk meliti Satu tokoh. Cuman memang kendalanya Kalau meliti satu tokoh Lewat teorinya Talal Asad ini gak Gak bisa Lewat ajen gitu loh. Kalau memang Talal Asad ini secara Secara langsung ngomong kalau Kalau Gerts itu kan Nelitinya memang lewat Satu ajen sosial Jadi satu Satu tokoh Sosial yang kemudian Berpengaruh Terus kemudian Dikonsepsi menjadi Satu gambaran antropologis Kayak gitu loh. Kalau Talal Asad itu Ngeliatnya gak Gak bisa seperti itu Tapi harus secara utus Secara diskursif Satu sama lain. Kalau kita hubungkan Sebenarnya Gak Gak jauh beda Sebenarnya teorinya Talal Asad ini dengan Kalau teman-teman Juga nanti Mau baca Teorinya Riker Di Time and Narrative Ada tiga jilid disitu Ada memensi Satu Dua Dan tiga Kalau Talal Asad disini itu kan Ada tradisi Masa lalu Ada tradisi Masa mendatang Ada tradisi Masa kini Yang ketiganya itu Juga harus Digabungkan Gitu loh Jadi kemudian itu Membentuk Satu Diskursus Yang kemudian Diskursif Diskursif Tradisi Itu nanti Apa yang disebut Kemudian Moral Oleh satu Ajen Itu belum tentu Dalam bahasanya Talal Asad Itu belum tentu Tidak mengandung Unsur politik Gitu loh Dalam bahasanya itu Itu belum tentu Political Nonsense Kayak gitu Jadi misalnya Tulisannya Mbak Nur Mazmi Kemarin Yang bahas Masalah Wirid ya Bahas masalah Ijasa Salawat Kemarin Itu kan Moral sekali Dari awal Sampai akhir Itu misalnya Pakai Diskursif Tradisi Itu nanti Melitinya Menarik Kalau nanti Dibungkan dengan Bagaimana Kemudian Hanya keluarga Sendiri Yang punya Autoritas Untuk itu Gitu Adakah Sesuatu Yang Kemudian Berkaitan Dengan Relasi Kuasa Kayak gitu Misalnya Di awal Memang Dia Dia ngiritisin Itu tadi Antara Kristen Dan Islam Itu sama-sama Punya Kaitannya Dengan Dunia Politik Dan sebagainya Makanya Dia juga Bilang Kalau Kaitannya Dengan Unsur Politik Ini Kaitannya Dengan Unsur Politik Kekuasaan Itu Kekuasaan Dan Pengetahuan Itu Satu Hubungan Atau Satu Relasi Yang Gak Bisa Dipisahkan Ortodoksi Itu Tercipta Dari Dual Antara Itu Antara Dua Itu Dari Gabungan Antara Kuasa Dan Kemudian Intelektualitas Kemudian Menciptakan Ortodoksi Pemerintah Itu Lebih Efektif Untuk Membangun Satu Praktek Tradisi Daripada Kemudian Seorang Ulama Biasanya Kayak Gitu Artinya Kita Gak Bisa Ngelepasin Unsur Unsur Yang Kaitannya Dengan Kuasa Kemudian Dengan Tradisi Mengen Disini Pengetahuan Kemudian Satu Praktek Satu Pengertian Bagaimana Bentuk Praktek Di Masa Lalu Bagaimana Pengertian Di Masa Lalu Bagaimana Sampai Ide Di Masa Lalu Kemudian Itu Dikonsepsikan Ulang Dimengerti Secara Utuh Kemudian Dibandingkan Dengan Masa Kini Dan Atau Bahkan Masa Yang akan Datang Jadi Sebenarnya Nggak Nggak Rumit-rumit Amat Kalau Teman-teman Sudah Membaca Time and Naratif Nyariker Cuma Memang Saya dulu Membaca Itu Nyari Setahun Untuk Bisa Sampai Oh Kayak Gini Memang Buleti Sekali Sampai Aporyam Bacanya Itu Nggak Sekali Dua Satu Paragraf Balani Lagi Satu Paragraf Balani Lagi Sampai Bisa Bisa Peng Lima Satu Paragraf Itu Baca Kayak Gitu Nanti Teman-teman Misalnya Baca Ini Lagi Nanti Bakal Nemuin Satu Hal Yang Ada Satu Tradisi Misalnya Satu Tradisi Yang Kemudian Itu Tercipta Itu Bukan Lantaran Norma Yang Moral Ansih Atau Moral Saja Atau Hal Yang Normal Saja Saja Atau Terima kasih. 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 Banyak hal yang muncul yang ada di luar shalawat itu sendiri yang mempengaruhi shalawat itu bisa berdiri. Banyak hal itu nanti diskursif tradisi itu kayak gitu. Hal yang kemudian sifatnya itu bisa kita anggap sebagai satu moral tertentu. Itu kadang-kadang kalau kita lihat lagi itu enggak lepas dari yang namanya political nonsense. Enggak lepas dari hal-hal yang berbawa politik. Nah kayak gitu aja. Kembali ke moderator. Terima kasih. Maaf, maaf. Saya lupa untuk mengaktifkan kembali. Bagaimana dari pendengar apakah ada pertanyaan dari beberapa penjelasan yang telah dilaparkan oleh Pak Fadro Rozak? Silakan. Mas Hanata mungkin. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Pertanya ada Bu Moderator dan tentunya pematerai kita yang luar biasa, Mas Roza terkait dengan pendekatan antropogenya tala aset ya tentang Islam sebagai tradisi diskursif. Yang saya tanya kan sebelum masuk, jadi kan suatu tradisi kalau tala aset itu kan menyatakan itu kan ada namanya masa lalu kemudian masa kini dan masa depan ya. Lalu bagaimana jika ada suatu tradisi memang itu diciptakan ya? Itu apakah bisa masuk sebagai tradisi diskursif? Itu satu. Kemudian yang kedua, bagaimana tala aset ini melihat Islam ini sebagai tradisi diskursif? Apakah memang semua, memang apakah benar-benar sebuah tradisi itu harus terpaut dengan masa lalu, misalkan kemudian masa sekarang dan masa depan gitu. Itu mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Oke, Mbak Moderator langsung kita jawab ya. Halo? Oke. Oke. Bismillah. Oke, Mas Nata ya. Jadi, kita sebelum lagi pertanyaannya, apakah sebuah tradisi itu harus dibentuk? Iya. Terus yang kedua, apakah, kalau salah diingetin loh ya. Kalau nggak dibentuk itu kayak gimana gitu ya tadi ya, yang pertanyaan pertama ya. Atau tidak, betul. Gitu ya, Mas Nata ya. Oke. Yang kedua, apakah kemudian sebuah tradisi itu harus digaitkan masa kini, masa lalu, kemudian masa depan. Kalau misalnya nggak bisa digaitkan, apa itu tradisi diskursif kayak gitu ya. Sedikannya kayak gitu ya. Pendeknya ya. Gitu ya, Mas Nata. Oke. Lanjut. Jadi, gini, saya coba jawab dengan satu contoh aja ya. Satu contoh yang menurut saya teman-teman akan paham kalau kemudian nggak mati langsung sekarang. Karena memang kekurangannya Salal Asad ini karena dia cenderung untuk, kalau di artikelnya ini ya, cenderung untuk bagaimana melihat Islam itu secara kebudayaan secara langsung. Gitu. Kalau yang dari masa lalu itu, dia nggak menjurus ke bagaimana meneliti teks itu sendiri. Nggak sampai sederhana kayak gitu ya kalau teman-teman baca dan main naratif nanti. Cuma memang tradisi yang ada itu kemudian dilihat lagi, bentuk baku di masa lalu itu seperti apa kayak gitu. Dan kaitannya dengan masalah yang melingkupinya itu kayak gimana. Bukan hanya masalah moralnya, tetapi juga masalah yang berkaitan dengan kekuasaan politik dan berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya ekonomi. Gitu. Terus, apakah kemudian satu tradisi itu harus ada masa lalu, masa depan, dan masa gini-nya? Kalau satu tradisi itu ya pasti ada masa lalunya ya. Kalau satu tradisi itu. Kalau mungkin bisa tradisi tiba-tiba gitu. Ya bisa sebenarnya, cuma ada-ada masa lalu yang kemudian jadi rentetan itu. Nggak langsung. Kalau langsung kemudian mukul terus ya itu penciptaan semesta kali ya. Bisa langsung jadi sebelumnya nggak ada, kemudian ada. Tapi tradisi itu sifatnya itu macam sedimentasi gitu loh. Jadi berurutan. Dari lapisan-lapisan, lapisan, lapisan, lapisan kemudian. Tapi bentukannya beda. Kalian teman-teman tahu ya sedimentasi itu kayak gimana. Ada lapisan-lapisan, lapisan, lapisan. Tapi bentuk di tiap lapisnya itu beda. Tapi lapis yang paling akhir itu juga dipengaruhi lapis yang sebelumnya. Meskipun lapis yang paling akhir ini itu beda dengan lapis yang sebelumnya. Pun dengan yang sebelumnya, yang sebelumnya, yang sebelumnya. Kayak gitu. Tradisi itu sifatnya kayak gitu ya. Terus contoh misalnya tradisi saat ini yang bisa kita kaitkan dengan masa lalu yang kemudian untuk masa depan. Kalau teman-teman misalnya ngelihat propaganda yang dilancarkan oleh Pak Rahmat Baikuni dan kawan-kawannya. Masalah narasi hari kiamat di Youtube. Pernah lihat kan ya? Pernah lihat. Teman-teman pernah lihat narasi kiamat yang dipropagandakan oleh Pak Baikuni dan kawan-kawan di Youtube. Nah, narasi itu kalau saya membacanya itu bukan untuk masa kini. Karena yang ditanam, yang dipropagandakan itu sebenarnya itu hanya benih itu loh. Hanya motivasi untuk orang-orang mau. Misalnya suatu kelak itu dilakukan mobilisasi. Atau satu perang misalnya. Misalnya Armageddon ya. Terkait Armageddon. Pak Rahmat Baikuni. Pak Baikuni ini lucu ya. Beliau itu lihai. Lihai kemudian. Artinya ngutip riwayat-riwayat yang bisa kita anggap itu dari tradisi masa lalu ya. Karena narasi kiamat ini muncul sejak sudah lama sekali itu. Dari tradisi hadis ke sejarah dan narasi kiamat ini. Tergantung nanti bacanya itu narasi ini digunakan untuk apa. Nah, kalau di masa sekarang kita bisa bacanya. Pak Rahmat Baikuni ini bukan hanya cerita kiamat ini itu. Tetapi kemudian ada misalnya kata-katanya mudah-mudahan nanti Pak Ifah Mansurah yang bergabung dari tiga kelompok besar yang ikut berperang meninggikan Islam itu. Pak Ifah Mansurah adalah dari Indonesia. Mudah-mudahan kayak gitu. Katanya beliau ya. Dari sini, dia mengambil tradisi dari masa lalu ya. Masalah narasi kiamat. Kalau teman-teman hadis nanti neliti tradisi narasi kiamat di masa lalu di era klasik itu seperti apa berkembangnya. Itu bisa jadi penelitian baru. Dan itu pasti menarik. Temanku nelitinya, teman di Baska ya. Nelitinya itu narasi kiamatnya di Al-Quran. Kalau di hadis kayaknya belum. Gimana riwayat-riwayat tentang kiamat itu diredaksikan oleh prowi-prowi siapa aja misalnya. Dan dalam diskursus apa. Barangkali memang, barangkali ya ini sekedar barangkali dan asumsi yang sangat bisa untuk salah. Masih perlu untuk dibuktikan. Barangkali memang orang ada narasi, ada pasukan Pak Yifah Mansurah itu untuk memobilisasi, membentuk pasukan yang sifatnya kombatif, membentuk satu kekuatan militer. Ada ta'ifah Mansurah itu dinarasikan kayak gini. Jadi, kelompok muslim yang penguasanya itu zolim. Kemudian dia didolimi, tapi dia tetap berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ditolong oleh Allah dan akhirnya ikut berperang. Kalau kemudian di Indonesia dinarasikan sebagai negara kafir, banyak sekali yang kemudian orang-orang yang mau untuk bergabung dengan kelompok-kelompok yang ekstrim ya. Siap yang ekstrim hanya ikut berperang. Apalagi di beberapa video yang lain ada banyak hal yang Pak Baikuni ada kaitannya dengan IS, Taliban, Amerika dan lain sebagainya. Yang itu teman-teman bisa baca di bukunya Anoam Chomsky ya, How the World Works. Untuk bisa lebih paham tentang geopolitiknya itu. Itu contohnya sih, ada tradisi. Yang tradisi masa kini ya, narasi kemudian ya. Narasi ceramah, tradisi ceramah kiamatnya masa kini. Itu dihubungkan dengan masa lalu digunakannya seperti apa. Dan bagaimana dia meng-capture masa depan dengan apa yang digambangkannya dengan masa kini. Tapi itu belum menyentuh yang dikatakan talah asal sebagai praktik itu tadi ya. Bagaimana praktik secara... Nanti untuk masalah praktiknya mungkin kita bisa meliti jamaahnya itu kayak gimana. Cara mendengarnya kayak gimana, cara belajarnya kayak gimana, cara mau filter informasinya kayak gimana. Kok bisa informasi yang bertentangan dengan geopolitik yang sebenarnya itu bisa mereka terima apa adanya kayak gitu. Itu nanti ada pembacaan sosial yang kayak gitu. Ini kayak gini ya, kalau saya bilang ya. Satu tradisi di sini yang berbeda dengan tradisi di tempat lain. Itu ya juga sama-sama tradisi dan itu harus diterima juga sebagai tradisi. Nggak bisa kemudian, wah keduanya ini satu gini, kemudian ini beda. Gimana cara menyeragamkan tradisi itu. Enggak, tapi ya beda ya beda. Gitu, nanti kemudian kenapa kok kemudian itu beda lain. Itu jadi tradisi diskursif yang justru lebih menarik kayak gitu. Karena memang kalau saya di sini sepakat dengan Ekelman ya. Masalah lokal konteks di penelitian sosial. Nanti teman-teman bisa lihat di akhir catatannya itu. Gitu, Kak. Nyambung nggak sih teman-teman? Mungkin ada yang kurang nangkap di banyak sisi ya. Karena kalau saya ngomong, loncat-loncat ini agaknya. Monggo. Ya, Monggo. Gimana? Gimana yang nggak jelas sama sekali? Saya kira nggak seberapa jelas yang saya mengungkapin. Gimana dengan Kak Senata tadi jawabannya? Kayak jawaban yang telah dijelaskan oleh Pak Razak. Boleh nambah lagi ya, Mas? Pertanyaannya. Barangkali. Silahkan. Tapi teman-teman juga mungkin nanti yang lain juga tanya. Silahkan, Mas. Itu, Mas. Jadi, apakah di Talal Asad ini memang juga terkait dengan yang tadi yang sampaikan, Mas Rosas, tendensi kuasa? Jadi, kan Talal Asad ini kan melihatnya suatu tradisi itu kan present atau present kemudian past, future. Apakah relasi tendensi kuasa ini juga masuk ke dalam keseluruhan atau partikularnya? Ataukah Talal Asad ini memang melihat ya kalau sebuah tradisi itu ya emang begitu ya. Emang ada masa lalu, masa kiri, masa mendatang. Namun, itu pasti terkait tendensi kuasa. Apakah begitu atau mungkin ada pendapat lain ya dari Talal Asad. Ya, mungkin itu saja, Mas. Oke, terima kasih. Jadi, saya ulang lagi ya. Kalau ortodoksi, kalau katanya Talal Asad, satu hal yang hilang dari pengertian ortodoksi itu. Bahwa yang kita sebut sebagai ortodoksi atau kemapanan doktrin, itu enggak lepas dari dua hal. Kuasa yang menjadi kebenaran. Udah itu titik. Kalau kemudian tradisi diskrusif ini, enggak semua hal dalam tradisi itu disebut ortodoks. Jadi, ada hal-hal yang sifatnya itu tidak. Misalnya sekarang HTI. Itu kan mereka melakukan doktrin. Tapi kita enggak nyebutnya ortodoks. Karena masih belum punya kuasa. Misalnya nanti HTI berkuasa, itu bisa jadi ortodoksi lagi. Ortodoksi tersendiri bahwa hilafah itu ya, ya itu benar itu. Kalau orang enggak nganut hilafah ya, itu salah. Itu bisa jadi ortodoksi kalau mereka punya kuasa. Untuk itu. Tapi karena sekarang belum, ya enggak bisa. Emang caranya juga seperti itu ya. Akhirnya ya, ya belum bisa sampai sekarang. Susah ya. Susah. Kayak gitu, maksudnya. Jadi, ada tradisi diskrusif, yang itu enggak jadi ortodok, karena memang enggak punya kuasa. Tapi itu, kita bisa ngamati jadi tradisi tersendiri, misalnya kita ngamati tradisi HTI. Enggak ortodok, karena enggak punya kuasa. Secara sosial ya, secara sosial misalnya diukur ya, jauh bagaimana atau Indonesia bagaimana hilafah di Indonesia belum-belum menganggap itu sebagai satu kebenaran atau tidak menganggap mungkin ada yang HTI di sini. Enggak tahu. tapi tapi ya itu tadi, ya tradisi diskrusif ini pasti ada pertentangan satu sama lain. Nanti ada yang disi, ada yang ada yang dukung, dan ada yang kemudian menguatkan, ada yang mematikan. Misalnya di masa lalu, Arozi ya, namanya Arozi. Tafsir Arozi itu, ini di kajian sebelumnya sudah disampaikan, yang seperti disampaikan Walid Saleh. Ulama Mesir, Ulama Azhar itu, tahun 1950-an, itu nyatak ulang tafsir Masir banyak sekali. karena sebagian besar Ulama Azhar banyak yang salafi. Sebagian besar mereka salafi. Kemudian baru di tahun 1970-an, Ulama Azhar yang progresif nyatak ulang tafsirnya Arozi untuk kemudian memunculkan kembali pola pikir yang progresif. Kalau kita selidiki lagi, sebenarnya antara Ibnu Kasir dan Arozi ini ada apa? Nah, Ibnu Kasir ini kan hidup masa setelahnya Arozi. Itu mematikan betul ya, mematikan betul tafsirnya Arozi. Mati-matikan. Kalau teman-teman baca Al-Bidayah menihayahnya Ibnu Kasir, itu Arozi di cibir bukan lainnya. Wistirono macem-macem. Sing cinta dunia, kemudian Ulama apa, dan sebagainya. Akhirnya, mungkin kita bisa membaca pada masanya Ibnu Kasir, tafsir Arozi. Setelah ada yang mencetak ulang itu tadi. Nah, antara tradisi progresif, ya, itu nanti kaitannya masalah kosa juga. Gimana kok, kenapa kok tafsirnya Ibnu Kasir bisa hidup lagi, penguasanya siapa? Kenapa kok tafsirnya Arozi bisa hidup lagi, penguasanya siapa? Kenapa kok tafsir Al-Misbah marak lagi? Nah, itu kan penguasanya siapa? Kenapa tafsir buku apa, kemudian marak, atau pemikiran apa, yang kemudian jadren. Itu kan nanti tergantung, semuanya tergantung kepada Allah ya. Cuma, pengaruh kekuasaan itu lumayan itu loh. Lumayan besar. Kalau kita bandingkan dengan kesesataraan misalnya, atau pola pikir ya, keilmuan. itu jalannya lamban sekali. Kemarin kalau teman-teman nganti kejadian meninggalnya George Floyd ya, di Amerika itu. Masalah rasisme yang kemudian mereka jadi titik balik, mereka demo besar-besaran. Sebenarnya, sejak tahun, sejak awal abad 19, enggak, sorry. Awal abad 20, 1900 awalan itu. Sudah banyak karya yang membahas tentang masalah rasisme itu sendiri. Mulai dari To Kill A Mockingbird. Itu ada buku, ada filmnya juga, teman-teman bisa nonton. Bagaimana di Amerika sudah digambarin menyikapi orang kulit hitam itu seperti apa. Dan itu memang sudah jadi krisis ya. Sudah jadi krisis kebudayaan. Sudah jadi orang putih lihat orang kulit hitam itu seperti itu. Kalau teman-teman nonton misalnya Green Book tahun 2017 kemarin. Green Book itu menang ya. Menang Oscar untuk film aktor terbaik kalau enggak salah. Itu juga ngabarin kayak gitu. Cuma krisisnya terjadi titik baliknya ya. Kemarin ini. Dan itu butuh waktu yang panjang. Dan sampai sekarang belum selesai krisis itu. Karena keilmuan kesusahseraan dan yang lain-lain yang berkaitan dengan yang tidak ada kaitannya dengan masalah kuasa itu jalannya lambatnya bukan main. Tapi kalau sudah punya kekuasaan politik itu macam palu godam ya. Misalnya kemudian dulu kita enggak punya tradisi menghewan-hewankan manusia. Ada yang cepung ada yang kampret dan lain sebagainya. Tapi karena ada politik ada tradisi untuk mencebong dan mengkampretkan manusia di Indonesia. Kuasa itu pengaruhnya besar untuk tradisi itu. Makanya jadi politisi itu hati-hati punya kuasa itu. Hati-hati betul. Karena sudah bentuk tradisi untuk mengewankan manusia ini kan repot juga. Karena untuk memanusiakan manusia itu panjang prosesnya. Mulai dari multatul, lipram, kemudian sampai kita sekarang. Akhirnya sekarang kita balik lagi untuk mengewan-hewankan manusia. Karena kuasa itu tadi cepat ya. Macam palu godam diketuk langsung biar jadi. Tapi kalau keilmuan itu lamban ya jalannya. Butuh proses. Karena bentuk orang itu enggak susah. Enggak susah. Enggak mudah. Bentuk orang itu enggak mudah. Enggak kayak ajak mobil. Enggak kayak menerin AC. Enggak kayak apa. dipalu, diopeng, langsung jadi. Untuk pemikiran itu macam sedimental. Prosesnya lamban. Tapi kalau dibantu dengan kuasa, ya insya Allah cepat. Insya Allah. Gitu, Kak? Saya mau tanya. Oke. Bu, moderator. Izinya dulu ke bu, moderator. Ya, silakan, Kak. Jadi begini, Bu. Ya, saya dari kajian sebelumnya yang membahas tentang itu ya living hadis terus pakai teori Talal Asad itu memang baru kepikiran relasi politiknya gitu kan. Jadi kenapa kok harus dari keluarganya sendiri gitu. Nah, dari yang Mas Terusak sampaikan tadi itu kan memang politik sangat berpengaruh terhadap sesuatu gitu. Misal ada sesuatu yang bumim atau yang sangat terkenal sekali itu pasti berkaitan dengan politik apa yang sedang terjadi pada waktu itu. Nah, itu kan politik secara garis besar gitu ya. Itu politik dari secara garis besar. Nah, misalnya kita kerucutkan ke kasus di Solawat ini gitu. Solawat solat, solat mansub gitu. Jadi kenapa kok harus kenapa kok keluarganya gitu. Jadi itu kira-kira kalau dianalisis dari segi relasi kuasanya itu kira-kira bagaimana kita memetakan prosesnya itu menjadi sebuah hasil penelitian gitu. Misal apa pertanyaannya mulai dari mana dan lain sebagainya. Soalnya yang saya amati dari Talal Asa itu kan dari segi teorinya. Ternyata teorinya sangat lebar sekali dari yang dipaparkan oleh Mas Rozak. Jadi saya ingin bertanya tentang bagaimana proses misal kita kerucutkan ke sebuah kasus. Di situ kita mau mengupas relasi kuasanya kita mau dari mana gitu. Kita mulai dari mana apa yang harus kita lakukan apa yang harus kita gali seperti itu. Itu aja mungkin. Terima kasih. Sama-sama. Oke, siap Mas Maktis. Langsung ya Mbak Apina ya. Oke, jadi gini untuk praktik penelitian sendiri itu itu sorry ngopil itu anu Mas Maktis ya apa namanya yang dilakukan sama Mbak Azmi kemarin itu sudah mendekati lah. Sudah mendekati. Sebelumnya itu untuk menggambarkan satu ide tentang itu. Tapi untuk dari awal misalnya kita pakai teori ini akhirnya kita lagi satu keagamaan itu satu norma itu secara jernih lagi. Tidak dari normanya aja. Nanti banyak hal sejarah kalau misalnya melihat ke masa lalu kita tidak bisa lepas dari sejarah catatan sejarah tentang misalnya kita bilang satu ulama atau satu memfasir catatan sejarah tentang memfasir. Kita lebih luas ngomong masalah kemudian bagaimana teorinya talal asat ini diaplikasikan ke teks tafsir misalnya. Ini sekaligus jawab pertanyaan Mas Lukman via cat itu tadi. Apakah talal asat ini terpengaruh FUKO? Sangat mungkin sekali. Sayangnya saya belum baca FUKO. Jadi saya tidak bisa memilah terpengaruhnya mana tidak terpengaruhnya mana. Apakah talal asat ini terpengaruh RIGER misalnya? Sangat mungkin sekali. Cuma kan memang seperti itu tradisi keilman meskipun terpengaruh dan lain sebagainya kalau kemudian itu tidak koheren dengan tulisan ya tidak dimuat secara langsung. Tapi kalau ada kaitannya ya mungkin dimuat. Tapi tulisannya talal asat ini mengindikasikan kalau beliau bahasanya memang betul-betul luas ya. Mulai karena beliau dari masa Frankfurt kemudian sudah menguasai banyak sekali teori beda ya misalnya kita apa namanya kita belikan sama Basam TV misalnya ditulisannya Religion and Politics itu beda gayanya untuk misalnya dibandingkan dengan artikel yang ini sama-sama orang sosialnya ya Basam TV tapi kalau Basam TV itu orangnya cenderung lebih ngibilatnya ke Gertz sorry ngibilatnya ke Gelnar meskipun dibimbing oleh Gertz heran juga saya tapi rasanya membaca Basam TV bisa baca talal asat itu bedalah kalau kalau kita baca talal asat itu macam seneng ada eh gini ya ternyata seneng macam kalau teman-teman misalnya membaca baca tulisannya Noam Chomsky teman-teman kita tahu ya Noam Chomsky waktu itu udah diterjemahin Bentang saya dulu juga membaca terjemahnya soalnya itu kan esai-esai kumpulan esai kemudian dijadikan satu how the world works itu sampai sekarang masih nyata gaungnya kalau menurut saya masih nyata sekali gaungnya tulisannya Noam Chomsky itu disitu kan Chomsky membahas masalah relasi kuasa dan kemudian sampai hal-hal yang subtil masalah ekonomi yang kita ga sadar kalau itu ada ternyata eh praktiknya seperti itu saya ga mau melebar kesitu teman-teman itu bisa cari sendiri aja cuma untuk talal asat apakah terpengaruh dengan pemikiran Foucault dan yang lain-lain itu ya sangat mungkin karena dari dari bacaannya aja udah udah kelihatan gitu loh kalau pasti luas orang yang ga mungkin nano kalau saya sendiri sudah dari awal ini jangan-jangan namanya jangan-jangan ya itu hanya sifatnya eklektik dan bahkan sangat mungkin untuk salah terpengaruh juga dengan rigor gitu loh jangan juga met rigor tapi lagi-lagi karena itu ga tampil di teksnya ini kita ga bisa ngelacak karena rujukan atau kemudian footnote apa yang kita rujuk orang yang kita kutip itu menandakan jati diri kita kan apa yang kita baca tampil disitu kita udah membaca apa kan itu yang bentuk kita akhirnya makanya rujukan tampil disini apakah membantah orang ini kita jadi ngerti oh posisinya disini tapi ada hal-hal yang sifatnya itu ga ga diungkapin ya kalau kemungkinan itu sangat mungkin tapi sayangnya saya belum baca FUKO dan saya masih baca karena FUKO udah banyak dibaca orang dan kalau misalnya saya mau membaca FUKO terus kemudian ngerti FUKO udah banyak orang ngerti jadi saya lebih cenderung-senang misalnya Mas Lukman nanti udah baca FUKO saya pengen denger itu aja dari Mas Lukman gimana FUKO itu karena banyak teman-teman saya juga yang sudah baca FUKO akhirnya saya dengerin aja dari mereka dan saya percaya oke dan satu lagi Mas Maktis ya sifatnya yang saya sampaikan disini itu masih sangat dangkal sekali belum belum dalam seperti yang disampaikan Talal Asad di artikel itu jadi teman-teman harap baca lagi nanti nanti ditemukan oh kurangnya disini ada banyak hal yang gak bisa saya sampaikan dan memang itu lepas ya lepas gak mungkin bisa disampaikan secara oral kayak gini karena sifatnya memang nah itu kajian selanjutnya Mbak Suko kajian selanjutnya bahas FUKO yang sudah baca FUKO tapi gini karena memang sifatnya ini saya cuma sebagai pemantik intinya kan teman-teman nanti baca sendiri Talal Asad ini dan kemudian ngerti oh teori sosial itu ada sudah banyak hal gitu dan karena Talal Asad ini seorang muslim dan menurut saya bisa menjungkir balikan banyak para alite ya Gellner sama Gers itu sudah mapan sekali di posisinya seorang antropolog dan ahli sosial yang sangat mapan ya kalau menjatuhkan itu itu ubrat dan Talal Asad sudah melakukan itu kayak gitu loh dan bukan lihat beliau muslimnya tapi ada satu ada satu arus gitu loh bahwa orang Indonesia misalnya yang juga muslim itu kalau bacaannya bagus ya tentu bisa juga untuk mematikan satu teori yang dulu dianggap kemapanan dianggap sebagai ortodoksi kemudian dijatuhkan lagi bisa sangat bisa sekali tapi gak sampai ortodoksi kalau gak punya relasi sama presiden kalau punya relasi ya bisa jadi ortodoksi terus lagi-lagi harus saya saya sampaikan ini sebelum diakhiri ini sifatnya masih sangat dangkal harap teman-teman dalamin lagi yang saya sampaikan belum mewakili apa yang disampaikan oleh Talal Asad tentunya karena sifatnya ini hanya sebagai memantik apalagi kemudian untuk merumuskan gimana caranya meneliti satu penelitian seperti yang dikaren Mas Magdix dengan pendekatan Talal Asad ini saya hanya bisa jawab apa yang dilakukan Mbak Azmi itu itu sudah mendekati kalau kemudian membimbing meliti itu S1 sendiri Pak gak bisa oke oke kayak gitu Mas Magdix nanti nanti mungkin bisa disebut lagi cuma saya mau tekankan ke teman-teman masalah arus balik antropologi Islam dan kemudian pemikiran tradisi itu buku-buku yang kaitannya untuk memahami ini buku-buku yang kaitannya untuk memahami Talal Asad ini itu bisa baca buku-buku yang kaitannya dengan Pasca Kolonial kemudian yang kaitannya dengan relasi kuasa misalnya FUKO atau kalau teman-teman membaca FUKO sulit membaca Noam Chomsky saya kira lebih mudah apalagi ada terjemahnya kalau FUKO kan memang sulit ya membaca FUKO karena itu teorisik kalau membaca Chomsky itu ada contohnya ada kemudian bagaimana dia menggambarkan satu praktik satu praktik kuasa untuk membentuk satu tradisi itu ada How the World Works judulnya itu nanti mudah setelah membaca itu membaca baca ini agaknya mudah terus itu aja tidak terus mungkin ada yang tanyakan lagi dari teman-teman apa ada yang didisikusikan lagi aduh ayo guys saya tak kira banyak yang belum paham ya cuman saya ingin gini gimana gimana kak saya mau tanya kalau boleh oke kak hai ah ya ya iya kedengeran ya suara saya kedengeran kedengeran kak jelas di al-sat ini kalau dari bukunya yang yang di-share itu itu kan pertama langsung ke pertanyaan what exactly is the anthropology of islam kan gitu ya antropologi islam antropologi islam berarti memang ada perbedaan antara dia maksud saya asal itu berangkat dari pendefinisian atau mencari tahu tentang antropologi islam itu seperti apa berarti kan ada perbedaan tentu memang ada perbedaan antara antropologi tanpa ada ada islamnya nah pertanyaan saya bagaimana kemudian siapa asal ini mendefinisikan atau ya itulah menggambarkan antropologi islam yang membuat dia seorang antropolog itu sampai sekarang apa kalaupun dia adalah antropolog muslim muslim maksud saya itu masih dipengaruhi oleh antropolog yang skuler bukan bukan islam gimana itu akhirnya mbak mbak walim udah tahu jawabannya itu kalau di wikipedia itu emang kok di wikipedia di banyak tulisan ya talalasa sering dikaitkan dengan antropologi skuler kayak gitu saya gak bisa mbak lebih jauh antropologi skuler yang maksud saya bukunya talasat banyak sekali dan saya masih sebatas baca artikel ini untuk kemudian ngerti bagaimana saran dia meng count 20 menit sebatas bisa ngedepati bahwa Talal Asad ini sudah dari artikelnya ini karena banyak-banyak bukunya Talal Asad yang sudah publis, artikel ini yang terhitung berpengaruh untuk bisa menjukir balikan dari antropologi Islam yang sedang maafkan sebelumnya. Itu aja kalau saya masih sedangkal itu. Ini teman-teman bisa dalami kalau mau mendalami Talal Asad banyak sekali bukunya dan itu bisa diunduk gratis ya di Libjen. Gratis, artistis. Kayak gitu. Gitu, Mbak Lim, kalau saya. Ini teman-teman misalnya baca artikel ini sebenarnya sedikit banyak sudah bisa sih untuk jadi model ya. Jadi model penelitian, satu basis kerangka teoretik. Kayak gitu. Tapi misalnya diimbui dengan teori-teori lain juga sangat mungkin. karena sifatnya ini masih masih sangat bisa inter ya. Interdisiplin masih sangat bisa. Kayak gitu. Gitu, Mbak Lim. Ngapunten sangat. Oke. kadang kan soalnya kan kan gak tahu gitu loh maksudnya. Karya-karyanya atau yang ini yang terkait dengan Talal Asad. Tapi tadi sudah di dikundung sih apa saja referensi-referensi yang terkait dengan Talal Asad. ya sudah bisa dilanjut, Mbak. Untuk pemata Rimi masih selanjut? Iya, coba. Iya, silahkan dilanjut dulu, Mbak. Silahkan dilanjut. Terima kasih. Ya, ada kesekian pertanyaan. Banyak sekali yang tidak tangkap dari apapun yang diselesaikan oleh Mbak Rosak tadi. saya juga masih dangka dalam membaca Talal Asad. Jadi, mohon maaf banyak kesalahan dari saya juga. Jadi ini sudah selesai ya? Halo? Ya, kalau teman-teman misalnya masih ada yang mau disampaikan, silahkan. Iya. Silahkan untuk teman-teman. mau gak untuk diskusi lanjutan. Silahkan. Oke. 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 Ini ada teman yang dari ini ada ada teman yang dari Unuja juga. Universitas Lulujadid. Terus ada juga yang dari yang lain-lainnya. Gak ada biasanya. Sudah, tidak ada yang. Ada ini. Ya. Mungkin bisa apa, bisa perkenalan lah. Ya, silahkan yang masih yang barusan gabung. Silahkan untuk memperkenalkan diri untuk lebih dekat lagi. kalau gak ada pertanyaan yang didiskusikan. Kalau masih ada ya, silahkan dilanjutkan. Gimana? Mas Rosat. ini Mas Rosat. Halo. Ya. Jadi memang Taral Asat ini salah satu apa ya, salah satu pilihan atau alternatif ketika ini fokusnya misalnya teman-teman mau dipilih Quran atau living hadis. Berarti Taral Asat itu bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif teori ya, teorinya maksudnya teori Taral Asat. Iya, betul-betul. Ya, dipakai gitu ya. Kalau menggunakan pendekatan antropologi. Selain Taral Asat, siapa lagi ya kira-kira? Selain Taral Asat, pendekatannya antropologi juga. Iya. Bentar, Kak. Saya mau diskusi ini aja, Wes. Saya punya waktu cuma 5 menit ini soalnya. Sebelum kemudian ini nggak bisa lagi. Iya, iya. Manfaatkan. Jadi, gini, apa namanya, kalau teman-teman mau pakai tarinya Taral Asat, itu misalnya menggaji satu tradisi yang diskursif ya. Yang kemudian ada kaitannya dengan politik, kaitannya dengan ekonomi, ada kaitannya dengan oposisi, terus pokoknya kaitannya masalah-masalah yang sifatnya ide yang berbenturan dengan ide lain, kemudian dilawan, kemudian muncul ide, dan sebagainya itu pelawanan-pelawanan itu ada dan hubungannya dengan kuasa tentunya ya. Itu pakai tarinya Taral Asat sangat bisa. Misalnya hadis tentang kiamat itu tadi dinarasikan pakai tarinya Taral Asat, sangat mungkin dan sangat bisa untuk kajian hadis. Ya, baca aja artikel ini untuk kemudian bisa lebih lanjut mengerti nanti gimana pada masa lalu hadis itu diaplikasikan, kayak gitu ya. Terus, untuk teori lain yang misalnya lebih menarik dari Taral Asat ini, kalau misalnya gajarnya tafsir ya, ya tentu masih banyak sekali kalau teman-teman mau pakai fuko, teori kuasa, untuk hanya mengkonsep masalah kuasanya saja ya, tradisi tafsir dan kuasanya, itu ya masih sangat bisa. Yang menarik ya, itu tergantung ya, macam teori itu macam jodoh, kita ketemu siapa, kemudian klik dan satu ahli teori itu nanti untuk mendalaminya is berat. Tadi itu jodoh itu tadi, kalau mau mendalamin satu, kemudian jodohnya di situ, dia bisa sangat ahli di satu teori, ya bagus. Misalnya dalam satu teori aja udah berat. Mereka banyak orang yang bikin pengantar-pengantar teori, karena memang banyak orang yang gak bisa masuk ke satu teori tertentu, gak punya jodoh di satu teori tertentu, sebenarnya kasihan ya, gak punya jodoh, gak bisa baca satu teori, kayaknya gak bisa masuk lewat pengantar-pengantar wasilah-wasilah saja, buku-buku pengantar kayak gitu. Tapi saya saranin untuk teman-teman untuk mencari jodohnya masing-masing lah, oh teori apa sebenarnya aku ini, cari di pengantar-pengantar, eh ini bagus. Tapi kalau nanti, kalau saya bacaannya nanti sudah ketemu sana-sini, pasti nemu satu teori yang kemudian, sepertinya aku jodoh di teori ini, kemudian dalam ini itu dan setelah punya jodoh, artinya sudah nikah dengan jodohnya itu, rezekinya bakalan kebuka gitu, dalam artian, dari teori lain itu nanti pasti bakalan datang gitu loh, menyusul kemudian teman-teman bisa paham gitu. Kasaf lah, kasaf. Setelah punya jodoh satu teori. Jadi mudah-mudahan perjalanannya, kalau saya pribadi kayak gitu, itu banyak gagal dan misalnya satu baca teori terus bingung, terus gagal, terus asapis ternyata kita gak cocok, mending kita putus aja ya kan. Kayaknya baca teori yang lain. Terus kemudian akhirnya kita cocok, coba jalani dulu, eh di tengah jalan ada hambatan, harus baca yang lain lagi, ada yang lain, yang lebih menarik misalnya. Ya, dijalani lagi gitu kan, sampai kemudian eh bener-bener jodoh. Ya udah, satu disiplinnya apa teman-teman, terus kemudian udah jodoh, dalam itu, itu susah bukan main. Jangan lewat pengantar-pengantar ya kalau bisa, kalau nemukan jodoh kok lewat wasilah terus. Kapan bisa merasakan hikmatnya gitu kalau cuma lewat wasilah terus. Kayak gitu. Itu aja teman-teman, mohon maaf ya, mohon maaf belum bisa menyampaikan, karena ini sifatnya pemantik, barangkali ada teman-teman yang nanti jodohnya itu teorinya talal asad. Ya, satu kebanggaan bisa mengantarkan teman-teman. Ini pun sifatnya sebuah pengantar yang belum tentu bisa mengantarkan sebenarnya. tapi kalau teman-teman ada yang tertarik membaca lebih dalam lagi, oh, sangat keren kalau misalnya ada teman-teman yang mendalami talal asad. Itu aja mungkin dari saya karena nggak bisa panjang-panjang. Mohon maaf, nggak bisa ikut diskusi lanjutannya lagi karena istri saya ini sedang sakit ya. Mohon doanya juga ke teman-teman teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf tentunya buat teman-teman apabila kata saya loncat-loncat dan banyak yang belum bisa dipengerti. Mudah-mudahan kita bisa sambung silaturahim lagi dengan bacaan-bacaan lagi yang lebih menarik dari teman-teman. saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Ya kami ucapkan terima kasih kepada moderator kita yaitu Pak Mas Rezak dan kepada teman-teman sekalian yang sudah hadir dalam meeting kali ini. Saya sendiri mohon maaf apabila terhadap kesalahan. Baik tersengaja memulai tersengaja. Semua saya tutup apakah ada yang masih mau disampaikan dari Kak Maktis Kak Sanata. Saya mau ngelantur dikit. Jadi sesuai penutupan yang disampaikan oleh Mas Rezak sesuai dengan apa yang saya apa namanya saya pikirkan dari kemarin-kemarin tentang gimana kita gak paham teori dan lain sebagainya. jadi ternyata memang sesuai yang disampaikan oleh Mas Rezak kita cari jodohnya masing-masing dulu kita cocoknya ke teori siapa kita lebih cocok ke teori siapa kita dalamin kalau jodoh kita lanjutin nanti masalah masalah ternyata kita sudah jodoh nanti teori yang lain datang dan yang ingin saya sampaikan sebenarnya di dalam salah satu kitab kalau gak salah di ta'limu-ta'limu itu juga disampaikan persis seperti itu namun dalam redaksi lain jadi disampaikan disitu bahwa kuasailah satu satu buah kitab hafal hafal satu buah kitab fikih disitu contohnya adalah kitab fikih hafal satu buah kitab fikih misalnya safinatun aja kita hafal disitu kalau kita sudah hafal nanti yang lain akan ikut sendiri misal nanti sarahnya fikih kasihifatuh saja akan ikut dengan sendirinya karena kita sudah punya dasar disitu matanya safinatun aja lalu kasihifatuh saja akan ikut mungkin nanti fathul mu'in juga ikut dan lain sebagainya seperti itu intinya ya kita cari jodoh dulu masing-masing kalau sudah paham insyaallah nanti yang lain bakal datang sendiri mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan semangat teman-teman terima kasih untuk Kak Magdis mungkin yang lainnya apa masih ada yang disampaikan Pak Sudman siapa ini Pak Sanata Pak Sanata di sini saya penutupnya sudah sangat keren tidak usah ditambah mungkin bisa kalau memang sudah tidak ada bisa ditutup untuk kajian ini tapi kalau memang masih ada yang mau monggol-monggol silahkan mumpung zoomnya tidak terbatas di sini ada Mas Naji mungkin Mas Naji mau menyampaikan sesuatu mungkin ditutup dulu Mbak Lim nanti setelah itu kita lanjut diskusi kira-kira minggu depan kita bahas apa kita tentuin mulai sekarang barangkali benar ditutup dulu sama moderatornya ya sekian terima kasih semoga terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh oke thank you for watching guys jangan lupa subscribe and like ya supaya kalian dapat notifikasi kajian terbaru dari Kusus